Halo, kita live kembali di Smart Planner Talk bersama Coach Isan dan para Smart Planner lainnya yang akan berbagi inspirasi dan insight Oke, kita akan undang tamu Coach Isan malam ini Kemudian kita akan undang Devi Ya, semoga sudah bisa bergabung Devi sudah masuk ke room Ini manusia-manusia kuat nih, jiwa-jiwa yang kuat Seorang, dua orang nih, kali ini tamunya dua orang Para Smart Planner, founder CBF Halo Halo Hai Coach Apa kabar? Hai Coach Gimana nih, ini Coach kasih soundtracknya Soundtracknya ini, manusia kuat, tulus Wah, mantap Sesuai nih, tamu Coach yang luar biasa Yang hebat ya, founder-nya CBF Consultant Ya, ini kita undang kembarannya Devi nih Ya, aku Mana nih, bisa nggak nih kita undang nih Ya Oke, undangannya udah kita kirim Thank you Oke Mana nih, twin Hai Semoga udah bisa Hai Kembaran Devi muncul juga Halo Thank you, Coach Halo Yes Ya kan kita kembarkan tuh, ya kan yang satu Ini kita kembaran, baju juga Ya Oh ya Janjian nih, janjian Nggak ya Salah kembarannya kita, Coach Awan Malaika Oh Jadi ini kita pake di Harus dong Ini apa nih, nama-nama ininya Nama labelnya atau brandnya Namanya apa nih Yang dipake nih, outfitnya Ini Malaika Malaika Anak 16 tahun Yes 16 tahun udah bikin brand Wow Ini salah satu contohnya Dan dia juga Belakangnya ada Oke Details bagus banget Detail bagus banget Iya Wow Wow Keliatan nih Ini brand DNA-nya apa sih Sebelum kita Ini teman-teman kan udah mulai pada kumpul nih Ini ada brand DNA-nya ya Malaika ini ya Ini Ini apa nih Biar teman-teman yang udah gabung tau nih Apa Boleh dibocorin nggak sebelum kita lanjut Twin aja tuh twin Coba twin Yuk Yuk Ini tuh Sebenernya bangga banget ya Sama Anak-anak muda Zaman sekarang gitu ya 16 years old Udah bisa Punya keinginan Untuk do something Wow A positive way Gitu kan Jadi dia tuh Mendukung Apa tuh namanya Kayak Lingkungan hidup ya Betul Ya Jadi Dia dari Penjualan ini juga Membantu untuk Apa tanah istilahnya Hugh ya Menunisikan lah Menunisikan Lingkungan Jadi dia Koleksinya ini tuh Diangkat dari Whale Coach Jadi dia memang punya Branded conscience Memang dia udah Udah melakukan Research Kalau Di Di dalam spermanya Wale Itu banyak Sangat Sangat Oh Oke Keren banget Keren banget Bangga banget Bangga ya Yes Keren-keren Ini kalau coach jadi jurinya Kalau ikut kompetisi bisnis Ini pasti menang nih Ya karena ada Social impactnya Sustainabilitynya Seperti apa Apalagi ini Siapa dulu dong Bidannya Ekosistem ya TBF Oke Oke Yang pastinya banyak Brand-brand yang Nanti bisa di-share ya Beberapa Brand-brand yang udah Release gitu ya Ke teman-teman Yang top-top Yang oke-oke So teman-teman Kita mulai nih Udah mulai Banyak ya Teman-teman yang mau Bergabung Silahkan Oh iya Yang datang Join pada malam ini Share ya Ke yang lain Ke teman-teman yang lain Ya biar Insight dan inspirasi Yang didapatin itu Kita Makin Meluas ya Jadi teman-teman akan dapat Dampak Akan dapat ilmunya Jadi Teman-teman juga berbagi ya Oke Coach senang sekali Ini Tamu coach ini luar biasa CBF consultant Ini para foundernya loh Nah long distance ini Iya Betul Jarak jauh Iya Iya Oke Jadi ini apa kabar nih Devi dulu deh Di negeri sebrang sana Apa kabarnya Baik Baik Ini kayaknya kita mau lockdown lagi Ini di Singapura Naik lagi Oh iya Iya Oke Oke Kita disini sih masih Walaupun Dengan Apa ya Adanya Pandemic ini Gak Gak mematakan semangat kita ya twin Kita dimulai dari Ya dari 2020 tuh Kita pokoknya cari deh Apa nih yang bikin Yang bikin Bikin New Apa ya Ide-ide baru Apa sih Yang walaupun kita dalam Keadaan sedih Dalam keadaan yang Kayak dikotakin ya Gak boleh kemana-mana Gak boleh kemana-mana Nah kita harus cari ide Apa sih nih Selain ini Apalagi sih gitu Nah itu PR kita berdua tuh Oke Tetap ya Inovatif ya Betul Yes Yes Nah kalau baby Nih gimana kabarnya Ini jagain dapurnya TBF Di Jakarta Dari ruang tamu Sampai Ruang belakang Dijagain Ya gimana nih Apa Baby Baby Di mana nih kabarnya Alhamdulillah sehat-sehat Dan di TBF Kita juga Alhamdulillah sehat semua Udah vaksin semua juga Gak udah Alhamdulillah Emang Ya itu bener sih Maksudnya Kayak Devi bilang ya Saat ini kan semua Challenge banget ya Challenging situation gitu kan Alhamdulillah ya TBF Hadir menjadi solusi sih Ya 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 Keren Keren Oke ya kita mulai pertanyaannya Jadi teman-teman Kalau ada yang mau ditanyakan nih Sama para founders KC Sedekan ya Sedekan ya Eh ini perdana loh FYI ya Kita berdua itu Berdua Founder dan co-founder TBF itu Baru pertama kali Ada pada Coach Frame yang sama ya Ya betul Oke Thank you so much juga Kok juga bangga nih ya Karena Luar biasa teman-teman Ya Mereka ini Luar biasa Kenapa Udah di comfort zone Ya kalau orang-orang tahu Yang kerja di perusahaan Gitu ya Udah di level Atau karir yang udah Mentok gitu ya Udah Direktur Udah yang mau jadi CEO Udah Udah jadi CEO malah ya Di perusahaan yang Gak kecil lagi Gitu ya Tapi berani Terjun bebas Terjun bebas tentunya Dengan ada persiapan yang Luar biasa Dan membangun TBF Consultant The Bespoke Fashion Consultant Uplah buat Para founders nih Oke Nah ini ada beberapa Pertanyaan sih Yang dititipin sama Coach Atau yang Coach buat juga Nih satu nih Ceritain nih Baby sama Devi Tentang TBF The Bespoke Fashion Consultant ini Bagaimana TBF dimulai Karena Coach udah share di real Ini mulainya Di awal pandemi Ya Januari 2020 Wow Itu pasti menegangkan gitu ya Boleh Share Devi atau Baby Share sama temen-temen Silahkan tuin Tuin dulu tuin Yes Nah Silahkan Silahkan Memang sih Coach Kita memang lahir Di masa pandemik Di 2020 Januari Jadi memang Waktu aku build ini kan Memang Devi belum gabung ya Di Januari kan Aku punya satu optimis Yang luar biasa gitu Karena memang Industri ini tuh Mesti ada yang Mesti ada yang Kayak connecting the dots gitu Nah Fashion apalagi ya Sangat terkotak-kotak Tadi kayak Devi bilang kan Terkotak sendiri Nah Apa sih yang bisa kita lakukan Buat industri ini Yang impactful tuh apa Nah selama saya 20 tahun Di dunia Ini tuh saya melihat semuanya Harus ada platform Ataupun apapun Yang bisa meng-connect Meng-connecting the dots ini Mulai dari supplier Pertamaian Segala macem Sampai end-usernya Nah itulah sebenernya Latar belakang Terus aku kan Karena memang kita udah Sahabatan dari tahun 91 ya tuinnya Iya SMP Coba dihitung lagi ya Kembaran ketemu Ketemu SMP Kembarannya Tahun 91 92 ya tuin kita Berarti kan Hampir 30 tahun lah ya Kita bersama Iya Iya Saya ngomong ke Devi Kebetulan juga Tuan lu lagi bikin apa sih Gitu kan Sama pertanyaannya Ngapain Keluar dari Kantor yang besar Yang udah Juga Gitu Terus udah gitu Tapi Waktu saat itu Saya cuma Saya punya Optimis yang luar biasa Kalau aku tuh Coach tipenya Aku bilang sama twin kan Saya tidak Comfort zone Sebenernya Gitu Jadi Saya ingin Apalagi nih nextnya Gitu kan Saya ingin men-challenge Diri saya Mungkin saya pernah Cita sama Coach ya Apalagi nih next Step Gitu kan Saat itu Yang belum saya pernah coba Adalah menjadi Entrepreneur Gitu kan Iya udah gak ada lagi Selain CEO Udah mentok Tinggal Entrepreneur Jadi owner ya Owner ya Owner Terus Terus Gimana Gimana Itu hal yang Keputusan luar biasa 2019 Saya Resign Dari Argo Aparel Group Grupnya Argo Mandunggal Terus Januari Kebetulan Banyak banget Temen yang support Yang Seperti tempat Yang kita punya ini Adalah miliknya Oscar Lawalata KSMP juga Terus dia bilang Apa Beb yang bisa Gue bantu Kan belum punya Klien kan Gitu kan Selalu ngobrol Sama Devi Karena dia tau Gimana saya Struggle Argo Aparel Gue punya misi Membentuk Ekosistem fashion Karena ekosistem fashion Itu Bentuk dan Diciptakan Jadi kita Itulah tugas yang Luar biasa beratnya Tapi Aku punya optimis Yang luar biasa Karena Akhirnya kita juga Ya itu tadi Kita Membuild si Dari nol Membuild si TBF ini Dari nol Dari bener-bener kita Cuman Bertiga Berempat ya Aku Devi Satu Sama ada orang Merchandiser Jadi cuman Berempat gitu kan Sekarang Tim kita Alhamdulillah Udah hampir Ya Sehingga Join Devi Di Bulan Berapa tuh Januari atau Februarinya Bulan Maret Maretnya Oke Ini Apa sih TBF nih Target marketnya Gitu kan TBF Menjadi ekosistem Yang mengkonekting The dots kan Hulu hilir Tentang Everything about Passion Ya kan Nah Target marketnya Siapa yang dituju Twin kamu mau jawabnya Target market Gak ada Gak ada umurnya ya Kita siapapun Siapapun Yang mau Business fashion Jadi entrepreneur Di bidang fashion Siapapun Hayu Silahkan Mau cewek Mau cowok Siapapun Bebas Coach Kasih tau Ada klien kita Muda tuh Kenapa Yang paling muda Itu 15 tahun 10 tahun ya Oh Baru Yang malaika ini Bukan Oh baru mau Yang malaika ini Usia berapa Yang malaika Bener 16 ya 16 oke Malaika 16 tahun Terus ada Baidano Waktu itu 15 tahun Terus ini yang mau gabung Ya 10 tahun ya Iya Baru mau mulai Bahaya 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 Ini bakal jadi Para smart planner Hebat nanti Amin Bangga banget loh Coach Bangga banget Mereka dari muda Udah punya semangat Untuk do something Different Betul Betul Iya Oke Nah mereka Yang Masih sekolah Berarti ya Nah dengan Kesibukan mereka Itu gimana Si malaika Dengan yang Calon Apa nih Kliennya TBF Yang baru Mau masuk Itu gimana Cara ngatur Waktunya mereka Oke gak Jadi gini Kita Pasti sebelum Mereka mulai Pasti kita tanya Komitmen Waktunya gimana Karena kan Memang kita Jam konsultasi Kan Itu 2 jam Setiap seminggu Kita selalu tanya Komitmen kamu Gimana Karena menjadi Bisnis Entrepreneur Itu bukan Cuman bikin Bikin brand aja Tapi kan Kamu mesti punya Komitmen Karena kita Di TBF Kita punya Coach Untuk bikin Bisnisnya Komitmen Konsistensi Sama Itu Komitmen Konsistensi Sama Yang 3 Collaborate Oke Komitmen Konsistensi Dan Collaborate Nah ini teman-teman Yang usianya Udah gak muda Boleh juga ya Join ya Jangan mau kalah Jangan pantas semangat Betul Betul Iya Betul Ini kalau Boleh diinginkan juga Dari ke comfort zone Itu sendiri Tadi kayak Tweet bilang ya Kalau saya Saya sebenarnya Backgroundnya Ibu rumah tangga Comfortnya ya Lebih comfort banget ya Gitu gak Ngosak kemana-mana Ngosak You know Gitu kan Ngosak meeting Everyday Gitu apa Gimana Gimana gitu Tapi Dari Ngomong-ngomong Gini Kalau Kalau saya Senang kan Kalau bantu orang Yang namanya Manusia Kalau bisa bantu orang Kita senang banget kan Coach Gitu Kayak Our pleasure Wow We can do something Itu udah Happy banget Gitu Jadi makanya Ya itu Kita sama baby Punya visi yang sama Saya sama twin Punya misi yang sama Yuk kita coba-coba Yuk jalan bareng-bareng Pegangan bareng-bareng Gitu Untuk do something Good lah Oke Nah Untuk do something good Sama bantu Teman-teman Yang mau bisnis TBF ada ya Teman-teman Apalagi ini khusus Fashion ya Business fashion Mereka ini memang Latar belakangnya Emang udah 21 tahun Ya 21 atau 22 Itu baby Apanya itu Di bidang Di bidang fashion Bisnis Media Di Berapa tuh Dia 20 20 tahunan ya 20 something Nah Jadi Ini luar biasa Nah Ketika mau bantu orang Mau bantu teman Bangun TBF Eh rupanya pandemi Itu bulan 3 Kan Lagi di Informasikan itu Gimana sih Perasaannya Terus kemudian Apa yang Yang dibahas nih Antara Twin ini Gitu Ini By the way Devi di Singapura ya Ya 2020 Devi di Singapura Oke Apa-apa Pembahasan Sebenernya Sebenernya Si Singapura itu pun Juga Gimana ya Kita Kenapa kita dipanggil Twin Ini ceritanya nih Karena waktu Jaman dulu Baby masih Di Matin ya Terus Bulat balik Kalau misalnya Eh baby Kita foto dong Pas lihat mukanya Eh bukan baby Terus kemana lagi Eh mbak baby Kita gini Eh bukan baby Bukan Ada lama-lama Itu ya ampun Mirip banget Twin emang kita mirip banget Akhirnya Dari situlah Twin itu ada ya Twin ya Iya Iya Memang udah jodoh ya Dari SMP udah jodoh Gitu ya SMP 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 udah jodoh Gitu Waktu pas mulai TVF itu kan Memang kita gak pernah tau Ada pandemik ya Gitu kan Mungkin bisa insight Buat temen-temen Karena saya pertama kali Menjadi entrepreneur Ini saat ini Gitu kan Nah Pertama kali juga punya partner Saya gak pernah Partner gitu kan Tapi Ini mungkin bisa jadi masukan Buat temen-temen semua Mencari partner itu Bukan mencari Cocok Justru yang mencari Yang kita melengkapi Karena gak ada yang bisa Suami aja Kadang-kadang gak cocok Ya kan Iya Tapi Mencari Kita saling melengkapi Karena kalau saya Sama Sama Devi Kita Yaudah kita punya Porsi masing-masing Gitu Oke Ini gue begini Gak ada yang mencari Panggung yang sama Gitu Karena kita Punya Punya kayak porsi Terus sekarang sih Coach Menjak saya punya Partner Twin aku ini Saya tuh pulang ke rumah Udah gak yang Hattic dengan Aduh Kepala saya pusing Gitu kan Enggak Saya udah bagi sama dia So Sebagian isi kepala Udah dipindahin ya Ke Singapura ya Menarik Menarik Dulu waktu Lu kan pulang ke rumah Pusing gitu kan Anak pada Mama kenapa sih Atau suami Kamu kenapa sih Sekarang tuh di jalan Kita udah bisa diskusikan Gini tuh Gini nih Gitu kan Dan Alhamdulillah banget Ya Kalau ditanya Banyak yang nanya Kenapa Lu harus punya partner Karena saya Saya memilih partner Yang Bisa saling melengkapi Bukan mencari yang cocok ya Mencari Mencari yang melengkapi Karena kalau mencari cocok Gak akan ada Susah nyarinya Gitu kan Sampai dimana Kita kan beda Beda rumah Walaupun bedanya pihakan Tapi Beda Beda background Gitu kan Iya Oke Nah Devi sendiri Di Sempat berkarir Atau Memang Ibu rumah tangga Jadi Sebenernya Full mother Full time mother Gimana Pernah punya si Coach Kayak Bisnis Dulu Jakadi Iya Fashion juga Baju anak-anakan Namanya Ibu Waktu itu Ibu baru Jadi punya anak Anak kecil Jadi pengennya punya bisnisnya Baju anak-anakan Gitu kan Jadi Dulu sempat punya baju itu Sempat buka di Jakarta Sama di Singapura Terus Udah Dari situ Sempat juga Punya Gym Gym MMA Kenapa punya gym MMA Karena juga buat latihan juga Jadi sebenernya kayak Buka sesuatu itu karena Dipake gitu ya Iya betul Betul Jadi pulang dari Singapura Pengen punya tempat latihan Buat anak-anak Waktu itu gak ada di Jakarta Saya nanya juga Mbak saya mau ini Gini-gini anak Bu anak-anak itu gak bisa di JJ Gak boleh Gak boleh Kok itu gak boleh ya Orang mau latihan gitu Jadi ya dari situ-situ Kita buka Nah sekarang Senengnya itu Saya tuh gini Dari mas kecil tuh Senengnya kok Apa-apa pengennya beli baju Apa-apa pengen beli baju gitu Nah ketemu twin nih kan Ketemu twin Kayaknya Gini-gini Mau bikin gini Aduh Coba twin Yuk Gitu kan Nah Jadi gitu tuh Sekarang ngeliat baju tuh Satu bajunya lebih apresiasi aja gitu coach Iya Iya Luar biasa nih Ini Keberuntungannya luar biasa ya Mau pengen bisnis ini Ketemu peluangnya Mau Butuh ini Dibuatin bisnis ya kan Butuh Nyari-nyari baju Eh ketemu partner Ketemu jodohnya Ketemu jodohnya ya Tuh Teman-teman Ini juga Buat teman-teman yang Hadir disini Tentu Teman-teman penting nih Kalau di buku smart trainer Yang coach buat Itu ada social capital Nah Itu dia Thank you so much Belum dikirim ke Singapura ya Belum Nanti itu tuh Nah Yes yes Nah Di dalam buku smart trainer Ada social capital Yang teman-teman harus bangun Tentunya Pertama Hero capitalnya dulu Mentalnya ya Hero itu Hope Jadi Ini singkatan dari Hope Efficacy Resiliensi Dan Optimism Gitu ya Jadi termotivasi Yang kedua Human capital Nah itu tuh Kapasitas dirinya kita Kompetensinya kita Makanya tadi baby bilang Cari yang cocok Belum tentu bisa Jalan bareng Tapi cari yang saling melengkapi Nah karena dari kita kan ada Plus minus gitu ya Yang bisa Bagaimana membangun bisnis Bareng-bareng gitu ya Nah kemudian Social capitalnya Waduh Top 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 Ini keren banget Makanya coach bilang ini Smart trainer banget Gitu ya Versinya Smart trainer banget nih Foundernya TBF So Apa nih Alasan Utama Baby Kan sudah Sudah Ada di posisi CEO Nah Mau Bangun ekosistem Fashion Nah itu Alasannya Mundur Mundur dari Perusahaan Segede itu Itu gimana sih Ceritanya Boleh mundur dikit Gitu ya Coba Pengalaman Jadi teman-teman yang disini Masih Masih galau-galau Kalau masih Kerjaan Pengen Bisnis Pengen Terus Datang ke TBF Ya kan Udah Investasi Eh Rupanya Masih galau juga nih Jadi gak fokus Nah itu kan Jadi bisa belajar nih Sama Baby Pengalaman Waktu Yes Aku mau Mulai Bisnis Nah itu Bilangnya sama Owner itu gimana Ceritain dong Ya gitu Intinya Waktu saya Saya tuh Alhamdulillah Dapat Sebenernya Dapat Kesempatan Banyak banget kan Coach Jadi dan Banyak banget Yang support Kemudian Pas terakhir Saya di Argo Apparel Itu Kebetulan Saya Sangat dekat Sama Owner Yang Yang memang Dia sangat support Jadi pada saat Saya mau resign Saya bilang Loh Bu Baby Mau bikin apa Dia bilang gitu Ya Bu Saya mau bikin Fashion Consultant Saya bilang gitu Kenapa Soalnya Bu Banyak banget Yang pengen punya brand Tapi gak tau Mau kemana Saya bilang gitu Kalau saya Ini saya gak bisa Bantu mereka Jadi TBF itu lahir Karena Karena saya mau Membantu Sebenernya Saya mau Membantu Yang saya punya Saya Kayaknya Kalau saya punya Sendiri Buat apa Mesti saya Bagikan Memang saya Ngomong Saya mau Bantu Bu Hah Mau bantu Gimana Saya mau Bantu Saya mau Jadi solusi Buat Para Pebisnis Fashion Yang mau Bikin brand Saya bilang gitu Wah Keren banget Dia bilang Saya support Dia bilang Oke Jadi Saya harus Resign Tapi ya Bu Saya bilang Gitu Ya Oke Akhirnya Dia Merelakan Saya Resign Saya bilang Saya Pengen Saya Terus Kemudian Yang Yang jelas Sebenernya Supporter Sebenernya Ada Memang Punya Pasangan Yang luar biasa Si Karena Suami saya Sangat support Mulai saya Dari nol Saat saya Jadi Saya pengen Jadi editor Sampai Saya mau Jadi CEO Dia yang Support Jadi memang Kalau saya Merasa Karir itu Harus Disupport Jadi Pada saat Saya Mau Bikin Bisnis Dia Tanya Apa lagi Mau Kamu Jadi Apa Dia Belang Saya Belang Ada Yang saya Belum Belum Pernah Cobain Saya Mau Jadi Saya Mau Build Company Saya Sendiri Mau Ngapain Dia Belang Terus Modal Saya Modalnya Saya Yaudah Coba Kita Pikirin Jadi Memang Pada saat Itu Keberanian Saya Dengan Insting Saya Bisa Membantu Dan Bisa Menjadi Solusi Dan Saya Merasa Itu The next Step Dari Suatu Achievement Itu Kan Bukan Cuma Aktualisasi Sebenarnya Ketika Kita Bisa Berbagi Dan Bermanfaat Mungkin Sudah Disitu Kalau Banyak Yang Nomong Saya Lo Udah Disposisi Itu Karena Yang Kita Cari Bukan Materi Tapi Bagaimana Kita Bisa Membuat Orang Lain Sukses Membuat Orang Lain Merasa Bangga Sama Apa Yang Di Achieve Itu Happiness Kita Ya Twin Ya Punya Punya Visi Yang Sama Saya Cerita Sama Dia Sama Twin Gue Begitu Jadi Waktu Pada Saat Sebelum Devi Masuk Sebenarnya Ada Beberapa Coach Yang Mau Menjadi Partner Saya Cuman Saya Waktu Mikir Mana Yang cocok Karena Itu Yang saya Bukan Mencari Yang cocok Tapi Mencari Yang bisa Melengkap Nah Nah Itu Sebenarnya Alasan Terbesar Saya Dan Saya Ya Hidup Ini Kan Cuman Sekali Ya Coach Ya Gitu Kan Kalau Apa Gitu Kan Ya Udah Jadi Latar Belakang Terbesar Saya Ini Yang Ada Di Kepala Saya Ini Kayaknya Mesti Dibagiin Gitu Kita Punya Banyak Asosiat Asosiat Consultant Yang Hebat Hebat Yuk Malah Saya Di sini Ada Mau Apprentice Sama Saya Ayo Saya Bilang Gitu Karena Menurut saya Harus Diregenerasi Gitu Mungkin Kalau Saya Sendiri Gitu Jadi Saya Senang Bisa Mengcoaching Mereka Untuk Menjadi Fashion Consultant Itu Sebenarnya Niat Kita Si Coach Gitu Berdua Dan Alhamdulillah Devi Yang Menurut saya Kita Bisa Saling Mengkapi Dan Kita Bisa Saling Kita Bisa Ngomong Kita Bila Ini Kalau Ada Apa-apa Segala Macem Yuk Kita Beresin Jangan Sampai Jadi Berantem Atau Apa Segala Macem Karena Saya Gitu Kita Lebih Vali Satu B Betul Oke Keren Keren Nah Teman-teman Yang disini Yang mau Niat Mau Partneran Jangan Jangan Jomblo Doang Harus Cari Pasangan Kalau Ngejomblo Melulu Asik Bisnis Berkolaborasi Menyenangkan Bener gak sih Happy Happy Betul Nah Devi Kan udah Pernah Beberapa kali Berbisnis Kalau Berpartner Ini kan Baru kali ini Berpartner Baru kali ini Dan baru kali ini Sama temen juga Sama Sahabat sendiri Sahabat sendiri Dulu Kalau punya partner Oke lah Kalau partner bisnis Itu kan Profesional Tapi kalau temen Saya dari dulu Suka selalu Mikir gini Wah Daripada persahabatan Kita Rusak Saya gak mau Tapi yang saya lihat Dari Twin Kita tuh Kayak Somehow Kita tau ya Kapan kita harus Become Profesional Kapan kita bisa Curhat-curhatan Gitu kan Kapan kita jadi Jadi That kind of thing Memang Kita tuh Alhamdulillah Sejalan gitu loh Coach Gimana Telepati juga Sering banget tuh Telepati juga Sering banget Jadi kadang-kadang Sekarang malah Apalagi Kalau dulu kita Twinnya Bajunya sama Gak sengaja ya Baju sama lah Apa gitu Sekarang kadang-kadang Pikiran juga Twin tuh Gue mikir gini Ih gue juga mikir gini Inget gak Twin Kita gak suka Gitu ya Jadi gue Connect langsung ya Teru banget Frequensi banget Makanya Coach bilang Coach tulis Di caption Dia waktu Posting player kita Gitu ya Di Instagram Itu Coach buat Ini bukan hanya Partner yang Oke Solid Tapi juga Soulmate Soulmate banget Sejiwa kayaknya Oke Kalau Kalau bisnis kan Biasanya bagi hasil Ada ya Aturannya ya Nah Kalau bagi kerjanya Gimana Boleh gak Di-share Nah bagi hasil Atau teknis Atau tips ya Tips lebih ke tipsnya Tips bagi hasil Dan bagi kerja Kadang-kadang kalau mau partneran Bagi hasilnya mau Ya Bagi kerja gak mau Boleh gak Di-share Ke teman-teman Coba mau jawab Twin Kalau Kalau gini Kalau Twin kan Lebih punya Pengalamannya Jauh lebih banyak Dibanding saya kan Kalau saya Tanya Pampers Apa yang lebih bagus Nah itu saya bisa jawab Gitu ya Tapi kalau misalnya Dalam bidang ini Twin Gitu kan Dan dalam satu perusahaan ini Saya selalu Saya dari awal Bilang sama twin Kita ya berdua tuh Berbilang Twin Teman-teman Kalau Bisnis Memang bisnis gitu kan Kerjaan-kerjaan Tapi Memang Kita udah deal Keluar dari satu pintu Gitu Jadi dari satu pintu Even though misalnya Twin bilang A Oke Saya harus tuju A Di belakang itu Saya sama twin Udah diskusi Gitu Kita punya staff kan Gitu ya Kita punya teman-teman Di kantor juga Misalnya twin udah ngomong A udah Saya gak bisa ngomong Ya twin jangan dong Twin kita B aja Jangan gitu Kita pokoknya Udah keluar Dalam satu pintu Udah Satu 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 jawaban Gitu Nanti Kalau misalnya Ada kira-kira jawaban Yang masih Misalnya pun Saya gak setuju Saya gak akan Saya tidak ngomong Atau twin akan ngomong Di depan Kita pasti akan diskusi dulu Berdua Udah masak nih Istilahnya kita masak Di dapur Oke Kita Sajikan Sajikan Gitu Jadi tuh eh Gak ada penjalan Bumunya di dalam Nah itu gak Jadi kita benar-benar Memang karena kita sahabat Jadi kita Kalau saya ya Extra hati-hati lah Gitu Iya gak twin Kalau misalnya Kita juga udah terbuka Twin kalau ada yang gak suka Kita harus Benar-benar fair-fairan Gitu Oke oke Kalau baby Kita sayang banget ya twin Saking sayangnya meeting Diajak meeting ya Devi ya Tapi Kayak ini Pake layar Kayak Zordon Jamannya Power Rangers dulu Kepala aja ya Kepala aja muncul Ketahuan angkatannya ya Oke Kalau baby gimana Lebih Lebih Ke mana Apakah Ini kan kalau Format Management pada umumnya ya Korporasi lah Itu kan Empat pilar Sales and Marketing Operation Ngurusin orang-orang Atau HRD-nya Finance-nya Nah Ini Lebih ke Mana Yang Baby Ini Kelola Iya jadi Kita udah bagi tugas sih Jadi memang Aku tuh As a Kita chief everything officer Ya kan Aku chief everything officer Nah Tuh Gini loh coach Dia tuh punya kelebihan Punya Punya kelebihan Yang saya gak punya Dia tuh orangnya Sangat rapi Sangat Organize Sangat Detail Sangat Beda banget Karena saya orang kreatif kan Saya tuh sangat visual Sangat visual Saya tuh lebih seneng Zoom dua jam Di depan Di belakang meja tuh Saya udah gak Udah gak bisa diem Gerak Biasa berdengar Nah Maka tadi saya bilang Mencari partner itu Bukan yang cocok Tapi bisa saling melengkapi Dia itu Di Detail Jadi Duit-duitan tuh Dia Finance Dia detail banget orangnya Jadi Makanya Hitungan emak-emak ya Jadi kelebihannya Detail Jadi dia yang Devi kalau di Structure Management CFO Jadi finance Semua Laporan-laporan keuangan Pasti Devi dulu yang ngecek Karena Saya memang Saya sih tau Maksudnya cash flow Dan business plan Apa itu Saya yang buat Cuman maksudnya Untuk Day to day Dan regular Dan bulanan Itu Devi yang Insurance dulu Baru saya dikasih lihat Ayo Twin kita bahas yuk Jadi Memang kita udah bagi tugas Di situ Karena Saya Karena saya tau Kurangnya saya itu dimana Dan makanya Dia Tadi itu Coach bisa saling melengkapi Ya Twin Betul Nah ini Insight Ini insight Ini insight buat teman-teman Karena Kalau Biasanya Ya kebanyakan Para business owner Yang memang good Technician banget Dia Memang Expert di bidangnya Kemudian lakukan operation Itu udah Fokusnya ke konten Gitu ya Butuh seseorang Yang lihat konteks Kerangkanya Out of the boxnya Ngelihat Nge-review Gitu ya Jadi Beruntung banget Baby punya Devi Ya Devi punya Baby Kenapa Kalau Para pebisnis yang Coach jumpai Atau mungkin yang ada Ada yang coach coaching juga Memang Mereka memang Tidak banyak yang berpartner Gitu ya Kalaupun ada partner Mungkin Dengan adanya coach ya Mereka bisa Apa namanya Bisa Kalau ada konflik itu Jadinya Ini Jadi bisa Berpikir tetap profesional Gitu Kalau ada masalah-masalah Yang secara Pekerjaan gitu ya Nah tapi yang Sendiri Kadang-kadang dia Nggak bisa ngeliat Dari helikopter view-nya Gitu Nah kalau Teman-teman Disini ya Berpartner Carilah partner Yang memang Tadi itu bener Nggak perlu Sama-sama harus jago Di bidang yang sama Tapi ada Orang yang ngeliat Bahkan Ngeliat dari sudut pandang Yang berbeda Itu bagus banget loh Oke Mantap deh Oke Nah Kenapa Namanya TBF Belum Belum di-share juga nih Kenapa namanya TBF Apa-apa Di balik nama Itu apa sih Ini Kayaknya belum ada Pernah di-share nih Di live-live Manapun Wow Official di Kosisan nih Smartpreneur Talk Kenapa namanya TBF Ya waktu aku Bikin nama itu kan Wah Ya balik lagi kan Suami saya tanya Emang namanya apa gitu kan Apa ya Ya gitu kan Saya juga mikir Apa gitu namanya Terus saya juga mikir Kalau di Fashion tuh Apa yang gampang Nah Ternyata Terus saya Come up lah dengan Ada beberapa nama sih Tadinya ya Coachnya Terus saya akhirnya Memilih The Bespoke Fashion Consultant Kenapa Bespoke Karena menurut saya Di bisnis fashion ini Gak ada yang sama Even mau bikin Brand Kaju Ready to wear One itu gak ada yang sama Bespoke itu kan Akhirnya artinya kan Personalize Customize Personal Itulah yang kita Kita angkat Nah ayo datang ke TBF Karena Kita akan memberikan Servis yang personalize juga Tergantung Needsnya mereka Gitu kan Karena ada yang tiba-tiba Datang mau bikin Clody diaper Organic Ini ada klien kita nih Disini ada Windy Meliani Ada yang mau datang Mau bikin sportswear Halo Ada klien kita Didit Mau bikin Scarf Tapi yang Dengan brand value Yang luar biasa Jadi Oke Oke Nah kita Sebagai konsultan Melihat itu Sebagai business opportunity Karena memang Belum ada nih Yang ngetouch ke situ Coach Kita bisa diklaim Sebagai Fashion consultant Pionier Yang Menjadi solusi Bagi para Business owner Jadi yang kita Mentor kan Sebenernya business owner Bukan orang yang Mau jadi Jadi memang kita How to nya kan Nah Itulah yang kita Bangun Walaupun memang Agak berat ya Coach Karena memang di awal Kan pasti orang Di Indonesia itu kan Belum sangat Belum appreciate Untuk Consultant service kan Nah kita Hari ini pun Kita masih mencoba Untuk Apa ya Memberikan awareness Kalau ya Lo jadi Business owner Ya mesti Proper nih Di bisnisnya Yuk kita bantu Kita mentoring Gitu kan Balik lagi Details ya Betul Mungkin kalau tanpa Consultant Ada yang terlewatkan kan Missing Ya bener Nah ini yang lebih detail Ya seperti bangun Rumah Atau bangun Bangunan kan Kalau pakai arsitek Ya detail gitu ya Jadi Sama seperti Ngebangun Ngebangun bisnis Harus juga Detail Khususnya di fashion Apalagi nih Hulu hilir nih Jadi teman-teman Yang mau bisnis fashion Ya Mau jadi bisnis owner Brand owner Di fashion Silahkan nih Ya Bisa Kepoin TBF Consultant Di website-nya tuh Lengkap banget informasinya Thank you Oke Ya kan Ya Yang ikut live ini Nah ini teman-teman Silahkan tanya Ya Siapin pertanyaan Itu ada di Yang ada tandanya Tanda tanya ya Itu ada Icon tanda tanya Tanya Yang nanti Dibalesin Atau jawabannya yang dipilih Apa Pertanyaan yang dipilih Nanti dapat E-book Smart Planner Dari khususan DM Keren DM nanti kekos Easy to read Dan Oke Nah Ini Udah mulai masuk Kazan Isa nih Di Medan Oh iya Aman-aman Kedengaran gak ya Kedengaran gak Kedengaran Dekat masjid toalnya Iya Malah adem Ini Oh iya Ini demi Ini nih Negosiasi waktu Sama baby Ini Kayaknya Urusan waktu Udah Udah Ini ya Udah Ada role nya Sama suami ya Jadi Gak boleh Di atas Jam Delapan So Sambil tunggu Pertanyaan teman-teman Baby Atau Devi Boleh share dong Life 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 balance Ya Life balance Baby Atau Devi Ngatur Gimana Kerjaan Ngatur Gimana Keluarga Itu gimana Sekarang ini ya Di dunia Entrepreneurship Silahkan Dia Gimana Kalau Devi Anaknya udah gede-gede Udah kuliah Jadi justru Jadi gini coach Sekarang Anak saya Paling kecil itu Umurnya 17 tahun Jadi 21 18 17 Jadi mungkin Gak ada Saya gak kayak twin Maksudnya Udah masih Nidurin anak Udah enggak tuh Udah enggak ya Itu ya Mereka malah Maunya sendiri-sendiri Gitu Tapi sekarang Justru Punya TBF Ini Karena Anak-anak Udah Dewasa Semua Gitu kan ya Udah punya Kegiatan masing-masing Jadi oke lah Bismillah Jadi ada Ada waktu Sendiri Sebelum kita Saya TBF Juga saya kan sekolah Nih coach S2 dia coach Nah Jadi Kenapa saya sekolah S2 juga Karena waktu itu Anak-anak juga udah Yaudah lah Udah bisa ini Jadi saya masih bisa Kayak penasaran lah Gitu ya Pengen kuliah tuh S2 tuh saya penasaran Gitu ya Jadi Dan Efeknya juga saya Bonus Mengasih liat Anak-anak Oke You guys Mama bisa S2 Di umur 40-an ini Iya Lu semua bertiga Harus S2 Gitu Jadi sebagai penyemangat Mereka juga Nah kalo di sekarang TBS Terus kerja Terus Work from home sih Saya sebenernya Work from home Karena apa Kayak twin juga Twin ya Twin sebentar ya Twin Lagi meeting Saya dengerin meeting Tapi saya sambil masak Gitu Itu pernah gitu Sambil masak Gitu Jadi misalnya Lagi work from home Twin ya ngapain 5 menit gue gabung Abis nyapu Gitu Nah kayak gitu tuh Ada sehari-hari tuh ada Gitu Jadi Tapi that is My happiness juga Gitu Karena wah Gue bisa ini Gue bisa ini Gue bisa ini Gitu Jadi kayak gitu lah Coach Jadi kalo Happy sih Lebih ke happy sih Gak dibikin beban gitu Gak Lebih ke happy banget Ini juga sebagai contoh Anak-anak Si mama di rumah I can Do this I can do that Lu bisa bisnis Lu bisa begini Gitu Kan Coach Coach Gak kan Kalo twin gimana twin Keren Keren Kalo twinnya gimana nih Baby Yuk silahkan Aduh Jadi kalo Saya kan Yang anak yang gede Itu 15 tahun Coach SMA Yang satu kan masih 6 tahun kan Yang masih mesti ditidurin Di jam 8 Keren 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 Tadi balik lagi sih Dari awal Saya punya pasangan itu Yang dia tau Cita-cita saya apa Gitu kan Jadi memang Kita udah bagi Tugas lah Gitu Kayak sekarang nih Dia lagi ngajak main dulu nih Gitu kan Dan biasa dulu Kalo di saya di Media Coach Itu hampir sebulan sekali Pasti saya bisnis trip Gitu kan Anak saya yang pertama tuh Udah bener-bener kenyang banget Mama tuh Setiap bulan pasti pergi Liputan ini liputan ini, pulangnya dua minggu segala macem. Belum pada saat lebaran ya twin pergi? Iya bener saya pernah lebaran itu pergi ke Itali itu cuma empat hari tiga malam coach sampai Jakarta tuh lebaran pertama ya jadi kalau saya life balance itu sih bagi tugas ya sama suami ya kebetulan karena suami saya juga tahu kondisinya saya seperti apa dan kalau saya coach setiap saya mau naik jabatan saya pasti tanya ke dia menurut kamu gimana nih posisi saya karena rumah itu saya sebagai istri sebenarnya. Jadi saya harus memposisikan di kantor mungkin saya atasan gitu. Tapi kalau di rumah ya itu semuanya dicopotin tuh coach di rumah bosnya di kantor atasan nggak ya jadi sampai itu udah semua semua atribut-atribut itu dan selama 20 tahun itu saya ya seperti itu gitu kan nah sekarang alhamdulillahnya dengan mungkin bisa lebih di lebih diatur lagi gitu kan gitu sih iya 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 lebih bisa diprediksi ya waktu-waktunya ya betul bisa diajar makanya tadi iya makanya teman-teman yang mau bergabung di kota-kota besar ya apakah di Jawa Jawa Timur dia Surabaya mau di Sumatera yang mau jadi asosiatenya TBF nanti silahkan tanya-tanya langsung ke Bebi atau ke Devi Devi Roni ya Devi Roni dan Bebi M. Bebiana nah itu ya nanti boleh oke ini ada yang nanya nih ada yang tanya dua pertanyaan tiga ya kita jawab dulu yang pertama dari Nasya Kisti 11 hai hai twins bandung nih coach oke hai Nasya nah Nasya tanya nih pernah gak sih kalian beda pendapat tentang kerjaan dan akhirnya sampai berantem nah boleh ya dibuka ya harus harus di share disini buka dapur buka dapur pernah gak beda pendapat terus sampai berantem di perjalanan TBF ya satu setengah tahun Alhamdulillah enggak atau enggak bener kan belum pernah sampai berantem oke 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 ini Nasya kan salah satu klien TBF juga kan di Bandung jadi kita makanya itu sih coach mungkin karena twin tahu banget apa karakter saya juga gitu kan ini kalau lagi minta saya marah-marah ini gak bisa nih terus nanti twin bilang twin Devi misalnya bilang twin tenang dulu ya tenang dulu nanti iya iya adem ya biasanya kalau kalau interview itu meledak-ledak gitu ya ini ada ada Devi adem gitu ya agak-agak intonasi agak rendah dikit gitu DM saya maksudnya jawabnya udah twin sabar-sabar ya sabar gitu nah gitu oke kalau kita berdua alhamdulillahnya sampai saat ini sih kita belum pernah ada yang berantem gitu gak berdebat gak tadi mungkin ya dari awal kita udah sepakat kan jadi tapi saya selalu menurut kamu gimana gitu ke Devi deh gue gimana kalau dia merasa yaudah gue ikutin lo aja deh gitu jadi memang ya itu tadi sih coach tadi yang saling melengkapi itu dan dia tahu kalau lagi emosi lagi misalnya lagi tension gimana dia juga tahu jadi dia kadang-kadang malah jadi udah twin sabar ya sabar gitu soalnya gitu ya tapi sejauhin alhamdulillah alhamdulillah belum banget karena ya itu yang twin milah melengkapi terus kita memang apa ya kita jadi kayak sebenarnya nih ya coach ya kalau abis meeting nih ya kita seharian meeting kadang tuh nanti malem-malem malem-malem sebelum tidur misalnya abis tidurin kita telepon-telepon kan tuh udah kayak orang pacaran gitu jadi ya tadi tuh gini-gini gitu tuh ya gak sih twin kan jadi kayak orang pacaran jadi kalau misalnya suami saya gitu mas Roni siapa dia twin oh yaudah yang oh jadi gitu udah oh yaudahlah gitu sampe kita diskusi kalau misalnya ada satu masalah kita emang diskusinya tuh ya ya waktunya twin udah udah tenang udah urusan keluarga udah oke udah oke kita telepon kita diskusi gitu jadi so far sih bukan yang berantem gimana enggak malahan kita diskusi ya iya betul devy ini tuh karakternya tuh ya itu tadi saya bilang coach dia bisa kayak nenangin saya gitu jadi ya itu sih jadi mungkin balancing disitu ya karena kan menurut saya kita bisa harus bisa yin yang yang betul iya ya aduh bakal muncul nih brand yin yang yang pokoknya saling melengkapi tadi ya komplit keyword ya keyword ya ini dari nasya nih ah seru banget ya seru banget kalian pengen ini nasya udah punya partnernya belum silahkan nasya komen di kolom komen sebut apa diketik nama brandnya domisilinya gitu ya say hi buat temen-temen yang lain mana tau nanti bisa temenan cari partner ya partner cari partner iya jomblo tuh gak enak lagi ya oke ini ada pertanyaan kedua dari mbak tutut mbak twin nge-coaching para pebisnis passion nih masih aman kalau handle berdua aja seterusnya maksudnya gimana gimana teman-teman mbak twin nge-coaching para pebisnis passion nih masih aman kalau di handle berdua aja seterusnya nah maksudnya nangkep gak nangkep masih aman enggak kalau seterusnya oke pengennya sih maksudnya lama gimana gitu mungkin ada tipu gak nih ya kalau jadi gini sih tadi kan mungkin dia ngeliatnya kan kita nge-coachnya benar-benar semua keputusan 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 dari saya jadi jadi mau tent atau klien itu memang decisionnya dari saya sih coach gitu jadi mungkin tadi kan kalau ini kan kalau misalnya orang ngeliat nih bisa nih banyak banget yang berpartner jadi ada dua nakoda kan biasanya kan gitu kan nah dari awal kita udah ngomong twin udah bilang juga pokoknya decision maker hanya saya gitu kan walaupun nanti pertimbangannya berdua gitu kan saya selalu tanya twin gimana misalnya malam-malam telepon jam 11 malam gitu kan gimana tuh yang tadi tuh gini-gini segala macam tapi decision nah itu yang kadang-kadang saya yakin banget tadi maksudnya kan kalau jadi ada dua nakoda atau dua dua tentu gitu kan itu bingung kan pasti kan sama kayak ke apa ke tim juga tim di kantor juga gitu semuanya pasti nanti Devi akan nanya kakak twin bilang apa gitu kan walaupun mungkin saya gitu kan kakak twin bilang apa belum sih belum dijawab gitu misalnya jadi itu sih yang membuat mungkin Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bersama dan kita berkomitmen tadi ya coach gitu kan dan mudah-mudahan jadi konsisten gitu kan untuk membuat ini bisa saling ya saling melengkapi tadi sih gitu karena aku tuh ngeliat Devi itu ada beberapa yang temen-temen saya juga berpartner ya kadang-kadang bisa bisa berantem itu adalah karena dua-duanya mau punya spotlight ngebayang gak coach jadi jadi temen yang tau ya itu bertiga berempat atau berdua biasanya dua-duanya temen-temen aku dia tuh selalu udah twin maksudnya saya udah jadi keluar untuk urusan apa itu memang pasti saya gitu kan malah ya udah putus-putus suara 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 baby agak putus-putus ya temen-temen gimana kalau di di coach juga ini suaranya Devi oke aman lancar suara baby agak ilang-ilang apakah karena PPKM faktor PPKM sinyalnya ya begitu ya intinya satu pintu tadi yang dijelaskan di awal sama Devi apapun itu keputusannya itu keluar dari baby cuma memang sudah dipikir masa-masa sudah dibahas ya kalau mungkin perlu didiskusikan ya mungkin ditahan dulu ya untuk didiskusikan sebentar gitu ya tadi dari baby tuh gini coach maaf jadi dalam satu perusahaan tadi twin bilang biasanya owner pengen dua-duanya dapet spotlight gitu ya twin nah kalau ini dari awal memang twin gitu jadi kita udah saya cuman yaudah twin kayak misalnya IG live sama siapa sama siapa itu yaudah twin aja kalau ngeliatin apa detail nah itu saya oke ada ada ya ada porsinya ya twin ya porsinya dari awal memang udah dibagi porsinya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ya jadi resource-nya apa jadi tadi yang mau nanya tadi ada mbak tutut yang nanya sebelum mulai berpartner harus gali dulu nih atau harus tahu dulu temukan dulu apa sih potensinya gitu kan sehingga memang disepakati karena area bisnis itu memang cakupannya luas ya kan jadi bisa harus bisa saling melengkapi tadi itu sih poinnya tujuannya juga harusnya sama kita punya satu tujuan jalannya sama iya 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 kalau misalnya sama-sama mau muncul ya mungkin konsepnya sama-sama muncul gitu ya berdua gitu ya tapi tetap dalam manajemen tetap harus satu yang ambil keputusan gitu yang di depan ya makanya kan disebut ada apa ya CEO-nya jadi owner itu sebenarnya tugas utamanya dua dia mendiskusikan kepada manager-managernya strategi-strategi yang perlu dilakukan dan perlu dievaluasi kemudian hasilnya diputuskan oleh owner-nya atau CEO-nya gitu ya kalau owner ngerangkap CEO gitu ya jadi tugasnya dua keputusan strategis dan keputusan taktis gitu nah oke mudah-mudahan terjawab tadi ya dapat dapat ya e-book ya versi e-booknya nanti langsung di DM ke coach ya ya kan mudah-mudahan ya 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 ditagi ke coachnya kadang-kadang ini asisten coach lagi kurang sehat jadi gak bisa ini gak bisa online terus jadi kita ini harapin teman-teman yang nonton yang udah nanya ini coach kasih semua deh yang semua yang nanya kasih free e-book ya senilai 100 ribu kita bacain lagi satu pertanyaan ini yang penting nih ya ada pertanyaan dari Didit Didit Sartono ID siapa? halo Didit yang punya ini yang punya apa nih? klien kita ini yang mau launching nanti selamat ya mudah-mudahan launchingnya lancar ya Didit ya nah Didit ini nanya dia tanya apakah dalam berpartner saling memberikan capital capital sebenarnya modal modal ini bisa yang intangible sama yang tangible ya nah mungkin yang maksudnya ini apa nih capital ya modal yang mungkin uang kali ya modal uang atau bolehkah hanya satu orang yang punya capital pertanyaannya itu apakah dalam berpartner saling memberikan capital ya di TBF atau bolehkah hanya satu orang yang punya capital mungkin tipsnya nih silahkan siapa? Depi? Bebi? Twin sebenarnya itu tergantung your own partner misalnya Didit mau partneran sama siapa ya pada pembahasan pertama maunya gimana gitu pokoknya sebenarnya partner itu komunikasi kita kayak sebenarnya punya partner itu kayak punya tadi kayak punya pacar kayak punya suami gitu komunikasi yang penting itu komunikasi kalau misalnya ini kan jalan sama-sama kita punya perahu sama-sama tapi yang satu mau ke kanan yang satu mau ke kiri kan gak bisa juga ya itu tadi tujuannya sama jadi dari awal sama-sama misalnya misalnya nih Didit mau punya capital semua yang ini enggak ya gak apa-apa juga kalau memang dua-duanya setuju kan gitu misalnya mau 50-50 gak apa-apa juga gitu jadi it's up to you guys as long as bener-bener udah oke ya ini udah deal ya ini udah oke yang penting sama-sama di hati sama-sama semang gitu ya twin ya gitu sih coach gitu Didit terjawab ya ya terjawab ya up to you ya Didit ya jadi mungkin ada pembahasan khusus untuk permodalan dan pekerjaan gitu ya jadi mungkin kalau yang dia lebih banyak ngurusin kerjaannya mungkin nanti pembagiannya secara profesional gitu ya nah yang nanti mungkin akan digantikan sama karyawan yang akan direkrut kalau memang nanti bisnisnya sudah established ya udah bagus gitu ya cash flow-nya udah oke gitu ya nah untuk permodalan nah tadi disesuaikan apa nih sebenarnya tergantung dengan bisnis plannya makanya kalau gabung di tbf ya kan semua apa plan teman-teman marketingnya produksinya gimana timnya itu kan konsekuensinya ada biaya nah biaya itu nanti yang dilihat nih kalau bisa sendiri kenapa harus berdua kan mungkin partnernya yang gak usah bareng untuk permodalan tapi kalau misalnya mau di split berdua silahkan aja gitu ya depi ya betul oke oke ya didit sartono thank you katanya thank you sampai ketemu besok sampai ketemu oke mudah-mudahan brandnya didit bisa ini ya bisa terus scale up legit melejit gitu ya karena gini tbf maupun coach ya sebagai professional coach coach itu adalah di luar dari bisnis anda gitu ya kita nih orang-orang yang kita bisa hadir ya kita bisa hadir untuk bisa mensupport ya penentunya itu ada di teman-teman gitu ya teman-teman yang pemilik brand gitu nah boleh dong ceritain klien-klien tbf dari sekian ya 100% berapa persen yang oke berapa persen yang mungkin terseok-seok yang namanya startup ya kan nah perusahaan besar sebesar argo ya ya itu dulunya juga dirintis jatuh bangun juga mungkin ya ya nah untuk klien-klien yang di handle sama tbf mungkin ada berapa persen yang oke dia merekanya ya kalau metodenya gimana strateginya coach yakin tbf udah punya support sistem yang oke banget nah cuma di temen-temen nih nah berapa persen yang oke berapa persen yang belum oke yang masih agak kesulitan mungkin di teknis ataupun non-teknis terus tipsnya gimana gitu untuk ini nih para founder tbf mau curhat gitu ya tipsnya gimana biar temen-temen klien itu lancar jaya gitu ya semangat kayak founder tbf silahkan 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 tuin gue tuin ya oke jadi ini sih coach pasti dari awal misalnya kita bikin terus seminggu dua kali ada free consultation yang mana adalah saya dan Devi dan tim akan mendengar sebenarnya karena kami sangat seneng banget bisa mendengarkan apa sih sebenarnya masalahnya gitu kan nah dan pertanyaan pertama kali yang akan saya tanyakan adalah kenapa kamu mau bikin brand apa sih mau bikin brand apa gitu kan brandnya misalnya baju kayak didit kan mau bikin brand scarf gitu kan nah terus kemudian saya akan tanya why-nya kenapa kamu mau punya brand gitu kan nah disitulah sebenarnya yang yang kita gali tuh nah dari why-nya tadi ini kalau kayak didit itu dia mau bikin brand yang memang membuat dari insecure jadi confidence gitu kan disitu kan ada ada movement yang kita angkatkan nah saya bilang nanti nextnya kemudian akan kita akan kita gali lagi adalah punya brand itu ya tadi 3C commitment konsistensi baru boleh collaboration gitu kan nah kalau kamu udah commit mau bikin brand ini mau umur 10 15 16 sampai 50 tahun berarti brand ini bisa jalan ya karena commitment kamu baru masuk ke konsistensi kan jadi kita tuh kita mendampingi mereka tuh ya memang ada up and down ya coach ya ada yang memang nanti apalagi kalau mau launching ya kecemasan luar biasa gitu kan aduh mau launching mau apa segala macam terus kita bilang udah guys tenang aja saya bilang gitu karena memang ini tuh proses ya kan saya suka quote-nya coach Isa nih sukses itu suka proses gak ada yang instant guys gak ada yang instant saya bisa saya bisa membuat TBF ini setelah 20 tahun gitu kan setelah 20 tahun jadi gak ada yang instant ya kan kalau mau instant jangan punya brand mendingan yaudah bikin bikin apalah segala macam tapi kalau punya mau punya brand itu adalah komitmen yang luar biasa gitu kan nah itulah yang kita selalu bilang mau anak-anak muda ataupun yang udah dewasa pasti kita akan bilang ya konsistensi ini penting dan itu membuat brand kamu pasti nanti bisa sukses atau gak tergantung dari brand ownernya sebenernya gitu kan gitu kok tambahan Depi ada mau nambah Depi udah udah twin udah kece udah hit Depi yang penting ngintip ini hasil penjualan klien nih oke apa enggak nih launchingnya beres apa enggak nih activity listnya udah oke apa enggak nih lihat yang missing-missing ya iya missing-missing iya iya ini seru banget ya teman-teman ya ya setiap kali pertama pasti ini ya menegangkan gitu ya jadi teman-teman kalau mau bangun bisnis sebenarnya adanya support system seperti TBF ya apakah itu coaching gitu kan apakah itu ke consulting itu kan upaya teman-teman untuk memitigasi resiko-resikonya gitu ya ya sama lah kalau yang mau brojol gitu ya para emak-emak ini pasti tahu lah gimana pokoknya kalau gue punya klien ya yang cewek gitu ya yang ibu-ibu gue bilang mana lebih sakit ini ya apa namanya pain di business atau waktu melahirkan gue bilang melahirkan yaudah maju terus action bener-bener makanya wanita-wanita hebat nih yang depanku manusia-manusia kuat tuh lagunya tulus tadi tuh backtownnya mesti punya semangat semangat kita buat maju terus yes yes nah yang cowok-cowok juga gak usah kalah ya betul kalau saya selalu bilang sama klien-klien kita kalau siap mau masuk bisnis ya siap sukses dan siap gagal sih sebenarnya karena gak ada jalan yang mulus-mulus aja saya juga ngomong sama Devi kan sama Twin Twin ini kemungkinan kita bisa gagal dan bisa sukses ya 50-50 saya bilang gitu betul siap mental juga nih gitu kan alhamdulillah tahun lalu kita 2020 kita bisa punya 16 klien dan alhamdulillah ya Twin kita juga luar biasa maksudnya kita bisa profitable juga tahun ini kita berusaha untuk juga achieve itu tapi saya bilang ini tuh bonus gitu jadi karena ujian untuk mau naik kelas itu kan bisa aja dikasih rejeki yang luar biasa ya coach ya gitu jadi kita ini ujian juga nih buat kita jangan sampai lengah gitu kan atau gimana gitu jadi kalau mau siap sukses saya siap gagal ya guys menarik tadi ya itu quote banget yang dibilang baby ya happy ya kan helping people dan profit ini tiga item value yang mungkin mewakili perasaannya baby dengan debi nih selama satu setengah tahun di CBF ya happy jadi teman-teman ada kendala di perjalanan bisnis itu biasa kalau coach itu selalu bilang sama teman-teman yang mau starting bisnis ada proses melewati value of debt ya lembah kematian gitu yang yang sebenarnya teman-teman bisa ini bisa dancing sambil ngelewatin itu sebenarnya sih nah makanya kiat-kiatnya teman-teman tuh yang pertama harus punya strong why ya kan harus punya niat yang gede banget untuk apa sih bisnis kamu eksis untuk apa brand kamu eksis kalau gak mau punya strong why mending jualan aja bantu tuh brand-brand apa jualan brand-brand dari TBF atau brand lokal ya nah jadi gak semuanya juga yang oke mungkin jadi brand owner mungkin yang lain oke untuk bisa ngemasarkan gitu ya berkolaborasi retailer atau apa ya nah banyak tuh ya perangkat-perangkatnya designer retailer gitu ya apalagi tuh apa aja sih hulu hilirnya kemarin ada rekam kan di real tadi ya hulu hilir hulu hilir gitu ya nah cakupannya hulu hilirnya di TBF itu dari mana ke mana boleh di share gak tuh ke teman-teman kalau sekiranya teman-teman yang mau bergabung ini mau gabung tapi masih nunggu-nunggu gitu ya nah silahkan di share kalau dari kita memang coach yang saya temui di lapangan gitu kan memang kesulitan para pebisnis itu gak cuman menjual produk tapi bagaimana mereka mendapatkan source yang source yang proper ya maksudnya source yang benar mulai dari bahan mulai dari penjahit mulai dari supporting systemnya gitu nah itu sebenarnya kita bilang dari hulu ke hilir terus sudah gitu belum lagi nanti bagaimana mengemas produknya dengan baik gitu kan terus bagaimana dia launching bagaimana nanti dia mendapatkan customer yang memang sesuai dengan target marketnya jadi itu kan dalam bentuk supply chain dan ekosistem kan itu yang kita di TBF itu banyak banget klien yang kita koneksiin sama para produsen-produsen kain produsen lalu penjahit-penjahit yang sudah kita pilih gitu jadi mereka datang ke TBF itu nggak nyari-nyari lagi gitu coach jadi kalau datang ke TBF coach nanti kalau ke Jakarta semua kain insya Allah ada di TBF tinggal ngomong kalau nggak ada kita cariin biar kita ngelakuin semua ya twin bener jadi kita jadi BF ada untuk you guys betul keren banget oke teman-teman ini udah lewat satu jam kurang lebih kayaknya udah lewat soalnya Depi udah ngeliat-liat nih kalau kita kayaknya masih mau ngobrol aja ini time keepernya Depi lihat ya ini kayaknya udah 8 lewat nih nggak terasa ya mau diincah liang kayak gitu kan soalnya kebiasaan liat depan gue twin udah bilang mama ada time keepernya lagi meeting berdua juga ma ini udah jam berapa aku mesti tidur gitu kita juga udah tau ya gitu oke ini luar biasa banget ya thank you so much udah hadir ke smart shop smart planner shop ya ini sama CBF consultant yeay kirim ke Singapura kirim ke Singapura oke ya once again thank you so much guys udah ngobrol-ngobrolin ini luar biasa bagaimana membangun bisnis bersama partner tentunya temen-temen tadi tuh harus punya purpose ya punya apa yang mau dicapai kalau CBF mau helping people maka yaudah resiko 50-50 resiko tuh bukan hanya rugi untung juga resiko dan tadi dari baby bilang ya keuntungan ya kestabilan juga ini ujian nih jadi kita jangan lengah nah dalam fase bisnis itu memang ada fase-fase yang merupakan apa ya create release ada value of debt-nya gitu ya bagaimana nanti morphosis dan membentuk bisnis model yang fit to market nah mudah-mudahan CBF consultant ya sudah fit to market di waktu yang sangat-sangat singkat di era pandemi ini luar biasa dan banyak membantu para kliennya para brand owner yang nanti akan membuka banyak lapan kerja bisa bekerjasama dengan banyak ya unsur-unsur dunia fashion ya mulai dari designer mulai dari apa tadi sumber apa resource-nya kain dan segala macam nah itu bisa tentunya membangkitkan ekonomi Indonesia ya tuh teman-teman membangun bisnis memulai bisnis di masa pandemi ini bukan lagi rintangan asal teman-teman bisa dapat support system yang oke ya teman-teman jadi ingat kunjungin tbfconsultant.com .id apa .com 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 nah dan untuk para founders tbf ada yang mau disampaikan ke teman-teman nih yang masih sampai sekarang masih konsisten ini jumlahnya seolah-olah mereka nggak mau keluar nih dari room kita silahkan apa yang mau disampaikan nih inspirasi yang bisa di-share saya terima kasih dulu sama Coach Isan kalau mungkin nggak ada pandemi kita nggak akan ketemu ya Coach ya secara virtual ya tapi menurut saya ya itu saat pandemi itu memang kita semuanya pasti challenging dengan situasi ini semuanya susah justru saat ini saatnya kita berkolaborasi saya justru sama Devi kita membuka Coach masa malah kompetitor-kompetitor kita seharangkul karena buat apa kita punya satu platform yang yang ya maksudnya kita create satu platform tapi harus berkompetisi justru bukan eranya berkompetisi tapi berkolaborasi jadi kalau kita berdua di TBF kita justru membuka ini menjadi satu platform yang bisa yuk maju sama-sama yuk karena industri ini tidak akan maju kalau kita memang saling sendiri-sendiri nggak akan maju nah itulah sebenarnya fungsi teman-teman juga para pebisnis yuk buka buka pikiran kita buka mindset kita untuk menjadi ya pebisnis yang smart gitu makanya baca smart channel ya hey depi dong depi aman siap depi dong share ke teman-teman nih apa inspirasi yang bisa di-share ke teman-teman agar semangat nih ya khususnya buat teman-teman yang udah join di TBF gimana biar bisa semangatnya luar biasa dan pinter-pinter cari partner yang oke ya boleh nggak di-share sama teman-teman silahkan ini cuman ya gimana ya sebenarnya simple aja sih simple-nya tuh jangan jangan putus semangat jangan patah semangat kita itu hidup harus punya tujuan harus punya outputnya yang positif gitu jadi seperti tadi pandemi itu kita harus tetap terus semangat gitu jadi teman-teman yang namanya mau berbisnis memang ya tadi tidak gampang ya tapi kalau udah sampai namanya putus semangat yaudah nih psychological kita udah kayaknya kok gagal aja gitu nah itu yang harus kita maintain kita jangan sampai jadi kalaupun kayak twin ayo kita bikin inovasi apalagi twin kita bikin apalagi kita bikin apalagi nah itu tuh yang kita perlu nah semangat itu yang terus harus ada disini ya oke ya teman-teman wajib semangat menjadi smart trainer ya di dalam satu ekosistem kalau teman-teman pengen bangun bisnis fashionnya so come and join di TBF ya mungkin teman-teman bisa merasa nyaman ya ketika nanti mau launching mau ngedesain apa brand DNA-nya itu makanya ikutin tuh webinar-webinarnya dari Dr. Fashion ya oke kita sudahi ini kayaknya udah ada yang kode-kode ya ma jam berapa ini ma yo 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 kita mau tidur nih ya jam berapa ini luar biasa sekali ingat teman-teman sukses itu pada dasarnya suka proses ya so bagi teman-teman yang mau bangun brand khususnya para calon entrepreneur para smart trainer jadilah manusia-manusia yang kuat so thank you so much and bye-bye ya buat teman-teman semuanya disini ya yo assalamualaikum thank you ya bye 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 Terima kasih.